Jumpa lagi bersama saya Wonggandeng Sakdonyo dan narasumber ini narasumber yang wow saya bilang pegel ya kamu jangan ketawa nanti ketahuan cara ketawa maksudnya ketahuan pegel penduduk gelap nah oke kita kilas balik ya apa yang menyebabkan overstay karena keadaan di sisi lain karena masih butuh duit bisa turun bisa enggak turun juga Oh 6 bulan break 6 bulan break nyelesaikan hutang dulu terus break ya berhenti apply lagi apply lagi tapi enggak pulang Indonesia enggak pulang ya gimana mau turun sakit masih mau fight sebenarnya cuma ya karena disuruh pulang ya disuruh dikasih tiket enggak diambil ya enggak diambil pulang dan sampai detik ini berapa tahun guys almost five years hampir lima tahunnya nah ini yang ingin saya tanyakan adalah Hai hidup di luar ini semengeri apa sih hidup di luar apa seluruh apa enjoy apa gimana menurut lebih mengerikan daripada kuburan Indonesia tapi anda mengambil langkah itu guys ya mau nggak mau sih pasrah ujung-ujungnya tapi bukan saran saya kan bukan saran sih tapi didukung oh ya ya waktu itu itu kan kita cerita ya gimana jadi kalau ataupun pilihanmu harus overstay ya kan udah ada cluenya begini-begini gitu kan tapi begitu kamu jalani bener dulunya itu bener sih Alhamdulillah ya memang seperti itu ya ya intinya ya emang selagi ngejalanin emang intinya apa ya kita boleh lepas kontrol tapi enggak boleh enggak boleh enggak denger nasihat sih gitu ya karena ada yang nasehatin aku juga yang bisa nyelamatin kamu itu doa jadi seliar apapun di luar sana ya jangan lupa berdoa gitu aja tuh ada ada backing system ya ada dari pusat berarti walaupun keluar jalur tapi harus ingat ya ya kan kita ini siapa dan mau gimana jadi ketemu dengan bandit-bandit ketemu dengan sindikat-sindikat bukan bandit lagi itu enggak tahu itu udah kayaknya udah King semua ya ya makan temen-makan temen udah sampai ketulang-tulangnya pun makan temen jadi kalau bisa kalau tulangnya bisa dimakan dipilih lebih holler daripada kuburan Indonesia begitu ya tapi sekali lagi selalu ganti setiap sebuah situasi dan keadaan pasti ada nggak enak dan ada enaknya nah sisi enaknya itu dimana kalau Anda menjadi orang gelap Hai sisi enaknya di saat kita sakit kita benar-benar bisa res terus ah ya capek lah ya kita capek kita capek kita sebenarnya bisa istirahat meskipun istilahnya kadang-kadang kita butuh seseorang ya tapi ya dimajikan juga intinya yang bisa nolong diri kita sendiri kita sendiri cuma kita bisa lebih fokus untuk nyembuhin diri kita sendiri gitu itu loh kalau misalnya di luar terus yang kedua ya emang ya gajinya teratur jamnya teratur dan kerjanya jelas ya jamnya teratur gajinya juga lumayan more than enough more than enough tapi bahaya mengancam kiri kanan atas bawah ya lumayan itu itu ya kita anggap aja kita kan nggak sempet olahraga nih jadi anggap aja nilai benefit yang didapetin adalah ya sudah gaji oke jam lebih teratur kalau kita juga mau libur ya libur lah ya terus peduli setan lah pokoknya badanku sakit capek aku libur nah peduli nah cuman itu yang yang jadi enaknya ya dan uang lebih banyak jadi orang kan banyak-banyak tertarik dengan disitu tapi ada ada nggak kepikiran dimana bahwa nanti lu mampus lu katanya lalu di juga ya ada jantung itu keras ya berarti banget ada takutnya ada lalu hijau ada apa ya Serigala berbulu domba juga yaitu siang siap menerkam ya Iya jadi orang-orang di sekitar Iya banget bahkan kadang-kadang kan ada satu tempat kerja jantung itu dimana yang jadi Serigala berbulu domba nya itu justru orang presto nya sendiri Oh kayak kayak manajernya bilang aja kayak manajernya sendiri yang memang jadi bless ya kadang-kadang manajernya sendiri untuk dia dapat dapat uang juga kadang-kadang kan gitu jadi kadang-kadang ada pengalaman kan track ya jadi aku dikasih uang yang bisa ngelaporin 5.000 waktu itu temen aku ada udah dia udah kerja udah lama udah tiga tahun dan itu cuma gara-gara kadang-kadang kan mereka cuma salahnya mereka tuh kadang melampaui jalur ya jadi kayak ada pacaran sama sifunya Oh dan sifu yang satu jelas nggak bisa dapetin yang satunya mau nggak mau ngelapor jadi begitu Oh percintaan Hai motifnya percintaan cinta ditolak 5.000 datang pulisi tangkap disini enggak ada dukun baru tahu seh disini enggak ada dukun 5.000 ya bukan 500 si 5.000 ya Oh Dede 5000 satu kepala ya segitu loh lima kepala aku nangkepin temen-temen kelar juga ya lumayan juga dah berduit makanya di Hongkong tuh ya gitu ada lalar hijau ada serigala berbunuh domba apalagi di luar ya ada kuntilanak merah banyak sampai tulang sung-sungnya bisa dimakan dipakai bisa sampai tulang sung-sung-sungnya dicocok kalau bisa ngeri di luar ya pokoknya siap-siap menurutnya tapi anda sudah melewati masa itu kan Alhamdulillahnya udah alhamdulillahnya udah makanya istilahnya ya dulu ibaratnya aku tuh kayak ngerasa kucing banget ya kayak anaknya kucing banget cuma ya sekarang udah oke ya udah tahu ya mana yang serigala baru tahu tadi garangan garangan juga ya mana yang baru paham yang namanya garangan juga yang cerita seru adalah yang ditangkep polisi terus dilepas lagi terus jam 4 lagi dipanggil coba ada ceritakan ini gimana temen aku kan kemarin habis part-time kan barusan enggak lama pas pulang kerja itu dia kena sama lalar hijau nggak tahu lah sore jam 4 jam limaan jam 4 jam 5 kena ya nah terus pas lagi katanya lalar hijaunya nggak tahu kemana dulu dan dia disuruh diem tuh nunggu di tempat ya kebetulan untuk depot lolos dong tapi ya kabur-kabur ya tapi datanya udah dipegang sama lalar hijau duluan nah pas sama lalar hijaunya udah pergi dia pulang dong ke kosan ya pasti dia pikir udah lolos dong nggak taunya jam 4 subuh dia ditelepon kamu mau datang langsung di imigrasi apa mau kita jemput saya udah megang data kamu digituin jam 4 subuh bayangin aja tapi alamat kan nggak kena harusnya tapi bisa dicari dilacak iya KTP bisa dilacak tapi lokasi kan nggak dapet Oh I know dia punya IT dong kita mana tahu dia punya NASA mah daya kaya anda terlalu jauh bos aku nggak bisa ngelogika bos jadi ketangkep sore polisinya pergi dulu setelah pergi dulu malem-malem jam 4 ya cuman dengan kata-kata ancaman atau setengah intimidasi tiba-tiba teman ya sudah setor diri laung dan tangkap padahal sebenarnya mau kabur bisa aja kan tapi ketakutan dan intimidasi itu kita udah punya chip itu bisa ngajak kita lakukan udah dikasih mau dia punya chip enggak enggak tahu dikasih apa-apa dokumennya dikasih semua ke polisi toh ya nggak pegang apa-apa terus lacaknya dari mana saya tanya coba mainkan logikanya jangan-jangan rasa jangan-jangan tahu ID nya dikasih just writing atau udah dikasih dia punya fisik enggak ngerti juga sih aku ya udah berarti masih absurd ya tapi intinya kejadian atau makanya di lapangan jam 4 dia menyerahkan diri intinya sungguh-sungguh dia ditelepon terus setelah ditangkap setelah dia balik atau setelah proses bercerita ya sama dirimu sempet telepon temen aku dia bilang mau paper apa mau pulang akhirnya di pulang soalnya kan dia udah udah nganggur empat bulan juga nggak kerja jadi dia cuma iya jadi dia cuma ngandelin makan dari patadong-patadong temennya Hai adon dari temennya ya dari kan sebagian temannya juga ada yang udah jadi paper kan jadi dia numpang makan dari Pak Emsop itu Oh ya jatah ya jatah you know di luar itu kalau nggak kuat mentalnya bahkan dia sendiri pun sampai nganggur empat bulan ya kan ya mungkin mungkin udah kalau dia mau give up dari satu bulan pertama juga dia udah give up kan tapi dia kan masih enggak tahu mungkin tabungannya masih ada kali ya dia bisa sampai serilek gitu Hai mungkin punya pacar kali ya lebih yang bisa nanggung dirinya akhirnya dia slow kan pikirnya artinya gini lu Hai pride harga diri terus apa namanya segala cara mau dihalalkan untuk dapat uang itu kan bisa terjadi kepada teman-teman yang memang notabene nya sudah gelap yang menurut-menurut Anda bagaimana di lingkungan Anda ada yang memang begitu banyak banyak banget banyak banget sudah kalau kita bicara kemanusiaan sama mereka is fucking bullshit gitu ya ya itu semua omong kosong ya ketawa ada yaudah saya cuma bisa Ayo aja jadi kadang-kadang aku juga ada teman yang udah jadi apa ya istilahnya like hostess ya udah jadi hostess tapi jadi di depan aku bilangnya cuma jualan online aku apa-apa ya bukan-bukan yang dijual ya ya intinya lu jaga image di depan gua tapi udah tahu siapa lu gitu loh akhirnya akhirnya bermuka 2 3 4 5 10 jadi cuma ya udahlah yang gua tahu lu baik sama gua selesai apapun latar belakamu enggak berani tapi ya memang bener kayak parasit gitu makan sesama jenis beda jenis yang bisa dimakan dimakan itu itu pas di tempat kerja lebih seringnya kadang-kadang kita ketemu orang kita orang kitanya saya sendiri ya sama satu selama ini aku kerjanya sama orang-orang beda Oh beda ya orang sebelah kampung sebelah ya dan mereka lebih-lebih lebih lebih fokus kalau sama mereka kerjanya udah kerja berang selesai iya yang penting kerja beres lah cuma kalau sesama kalau sesama udah bukan siku tendang kalau bisa diracunin gua kalau bisa gua diracunin terus lu mati gue yang hidup ya cuma enggak tahu berapa lama lu nanti hidupnya biasanya sih gitu jadi bayangan buat kalian yang mau di luar ya ya udah siap-siap aja kalau masih punya hati nurani hidup di luar ya siap-siap mati ya iya lebih persiapin enggak usah pakai hati tapi kalau dia jahat perang emu berubah berubah karakter berubah sifat kemungkinan jiwa survive-ku masih muncul enggak harus jahat sih lebih harus ketegas aja kalau jahat itu lebih ke lu sama aja bakal ngebunuh diri lu sendiri ya itu kan yang terjadi yang kamu rasain kan itu cuman kamu masih masih bertahan kan oke kalau-kalau kalau kita bicara kamu berbuat jahat sama mereka pasti jawabanku kan enggak bener nggak iya kan iya kamu enggak akan merasa enggak kan tapi kira-kira dari sikut dan gesek dan itu semua ketika kamu disikut dan digesek apa yang kamu lakuin I just try to keep silent and focus with my job Hai terserah lalu mau sikut-sikut lah ya yang penting mau lu ngaduin ke bos gua begini sinengsi begini keras kepala begini gue tetep diem dan dan alhamdulillahnya bos gua udah udah kenal gua dong pastinya ini kan anak-anak baru yang baru pada masuk ke gua dong mereka kan juga baru part-time sama gua dong dong yang disebutin nama ya aku ngeditnya capek lu ya sih terus mereka kan pada berasumsi kan koneksi udah berapa lama sedangkan di saat gua kerja ditanya begitu gua selalu merendah lho gue bilangnya gua baru sebulan gua baru setahun gua baru 6 bulan gua nggak pernah mau ngerasa oh gua orang lama lu harus dengerin gua gua nggak kayak gitu loh tapi dengan sendirinya kan mereka selalu cari tahu siapa gua ketai kace ke yang lain-lainnya ke bos-bos gua dong sekitar lah aku orang-orang sekitar kan yang udah pernah sama ketemu sama gua di sendiri dan seterah mereka tahu mereka kepanasan sendiri istroma bisnis ya biar lu tahu sendiri siapa gue iya harapin gue tuh pernah sampai dihajar tiga orang yang di mesin yang dicuci piring sampai ngaduin ke manajernya mereka bersekongkol ke manajernya gue di fitnah habis-habisan ini gue tuh kerja sambil nangis loh gue nggak ngelawan mereka sama sekali pernah kamu telepon nah itu loh nah itu nggak lama kan sorry gua nggak tahu ini hukum karma itu kan terjadi tiga-tiganya kena di town center Oke jadi saya tahu itu saya tahu orang yang nyari saya tahu saya tahu orang yang nyari saya orang yang ketemu saya saya tahu karena positif vibes ya saya selalu merasa yakin orang yang nyari saya itu orang yang positif kalau ataupun dia nggak positif dia akan pergi dengan sendirinya tapi sampai detik ini anda yang masih mencari saya kan kasih masih 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 nanyain masih telepon masih habis ini dan hari ini datang jadi buat teman-teman semuanya tapi ada nggak terakhir statement lagi ya statement dari dirimu atau ya sebuah pesan atau hal apa yang ingin dirimu sampaikan ketika mereka mau overstay itu kisi-kisi kisinya dan lu musti bagaimana diri kita harus seperti apa bagaimana bisa nggak kamu ceritain terus kira-kira menurutmu menyesal nggak gitu atau jangan deh bak kalau nggak berani kira-kira gimana coba kamu kamu Hai intinya kalau emang keadaan memaksa lu harus overstay lu harus bener-bener yakin lu nggak usah overthinking terus lu juga jelas tujuan dan misi lu apa lu mau lu juga harus punya target target lumus sampai kapan tapi ketika lu enggak punya target lu cuma mau pasrah begitu doang lu mendingan ya nggak usah jangan mendingan pulang aja terus kalau orang-orang yang terlalu banyak meluk kayak kejauhan uangnya kecil kegedian ongkos mendingan nggak usah mendeng-mending Iya kalau kalian mendeng-mending mending-mending jangan jangan putusin kalau orang mau survive survive itu lu harus udah tahu setiap keputusan yang lu ambil itu ngandungin nomor resiko dan resikonya enggak dan lu nggak usah perhitung ini yang namanya resiko jalanin aja selesain kalau lu siap dengan itu kalau lu perhitung ini yang namanya resiko lu nggak bakalan jalan Hai bener gak juga papa ini kan pendapat ya kita akan mendengarkan pendapat kalau lu mikirin ah takutnya begini ah takutnya begitu lu udah mikirin resiko itu sendiri mendingan nggak usah jalan karena disaat gue ada orang yang udah jalanin aja itu gua jalanin gua udah nggak mikirin resiko gua udah bener-bener pasti tahu tapi kan tahu tapi tahu karena gue punya tujuan tahu ada resikonya di situ gitu loh resikonya begitu nah ya tetap kita ambil kan karena tidak ada pilihan ya apa boleh yang udah buat di sisi lain karena gue punya tujuan dan tujuan itu yang bikin semangat gua untuk maju tanpa harus mikir yang namanya resiko resiko andaikan itu terjadi ya terjadi Oke mantap nah ini kan anda selamat pasti ada tips dan triknya nih kira-kira apa tips dan triknya ketika anda selamat dari luar itu sebenarnya gua nggak pernah tahu gua ini bakal selamat atau enggak ya tapi tapi secara langsung yang gua rasain ya itu ada warning ada tanda-tanda warning di sisi lain ya pastinya ada ada campur ada campur tangan yang tak terlihat juga untuk proteksi lu ya tipsnya apa kira-kira untuk agar kita terlindungi terselamatkan lebih-lebih kalau untuk pribadi gua gua lebih fokus kekerjaan dan benar-benar berdoa sih udah gitu doang inget sama cipta ya jangan karena kita udah salah nih ya Iya dengan urusan manusia kita salah nih kita udah salah jangan sampai nyalain urusan dengan Tuhan jangan pernah nyalain keadaan jangan jangan pernah nyalain orang sekitar jalanin aja udah selesai semuanya semuanya insya Allah ya ya lu bakal selamat sih kalau gue yang gua rasain sih selama ini gitu jadi selama ini gue dihantem gitu itu ya mungkin itu juga bentuk Tuhan nyuci dosa gue ya sumpah I know what my mistake I know I have big mistake jadi Anda sudah sangat-sangat bisa mindfulness ya bisa-bisa gue enggak enggak maksud saya ketika saya harus bayar ini semua ini kan bagian dari di masa lalu saya seperti ini seperti itu dan begini dan begitu begitu enggak orang menjadi mindfulness itu tidak tidak semuanya jalannya mulus ya kan untuk bisa melihat ke dalam dirinya sendiri bahkan menginstrupeksi itu nggak selalu harus jalannya itu benar semua kadang kita mengambil jalan yang tidak benar dan akhirnya kita ditemukan ketidakbenaran jalan kita itu ternyata membayar segala sesuatu apa yang kita lakukan di masa lalu kan seperti itu tapi saya yakin sekali lagi saya selalu yakin buat teman-teman semuanya ini mbaknya yang sudah cerita kembali lagi biar kita juga bisa punya perbandingan karena bagi saya siapapun kalian mau es mau paper mau resmi mau semuanya saya tidak melihat kalian atas latar belakang kalian tapi yang saya lihat dan saya berteman dengan orang-orang yang mempunyai cara berpikir baik dan benar menurut pandangan saya jadi saya berteman dengan orang-orang yang mempunyai cara berpikir ya yang menurut saya benar menurut saya sekali lagi karena yang memilih temankan saya dan saya menganggap orang-orang yang datang ke saya adalah orang-orang yang bisa memahami cara berpikir saya that's it keep stay tuned my youtube channel and see you next video bye bye